ngopi dulu biar nggak ngantuk gila guys ngopi mantap dan ngudut guys ngudut guys ngudut guys 234 saya jadi bertele-tele tenisi nggak ngudut nggak ganteng guys oh panas guys isi lampunya jelek kali asem aku kasih setrum alias panas nah kan jalur udah oke saya pake LCD yang ini nggak mau ini LCD saya lalu-lalu bisa lihat ya halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Andi dari markas otodidak ya teman-teman ini ada pasien Redmi Note 8 Pro dia itu gejalanya mati lampu teman-teman semua ya mati lampu kalau ditelepon di charge dia bunyi ini akan saya colokin charger apakah dia bersuara atau tidak sebentar guys nah saya cabut dulu ya tuh bunyi ya nah kayak gitu teman-teman tapi dia nggak ada gambarnya kebetulan ini pasien subscriber dari Bang Paris Bang Paris ada di Jakut Jakarta Utara ya berhubung kemarin beliau datang ke toko saya sedang tutup teman-teman sedang menghadiri acara hajatan KKA jadi saya share ke tempat KKA aja dan beliau langsung datang kesini berhubung ini teman-teman beliau udah terlanjur berjalan sebelumnya nggak nanya saya lagi jadi beliau langsung jalan dan akhirnya saya beri tempat saudara disana ketemuan dan beliau langsung ngasih HP ini tidak kami eksekusi langsung ya mohon maaf buat Bang Paris ya oke lanjut aja teman-teman disini kan karena memang mati lampu dan dia bisa ditelepon berbunyi seperti tadi kita akan lanjut eksekusi aja kita bongkar ya saya juga belum bongkar ini guys ya masih ketutup entahlah ini udah sempat diservis atau belum saya lupa nanya sama Bang Parisnya udah diservis atau belum nggak tahu saya guys oke ini kita buka aja sebelumnya Bang Paris japri di WA lalu kata beliau udah sempat lihat youtube saya katanya beliau gitu guys kasusnya sama kata beliau lampunya mati entah penyebabnya apa saya lupa nanya guys dan ini masih kencang teman-teman saya akan buka ya penutupan ya redmi note 8 ginko ya ginko oke buat teman-teman yang masih belajar buka-buka hape hati-hati ya kalau untuk buka-buka backdoor kayak gini disini ada sebuah fleksibel charger dan fleksibel LCD kemudian ada fleksibel pinjet pin hati-hati jangan sampai putus masuk ke Oke sebentar ini agak keras guys Buat teman-teman yang baru nonton Yang baru nyimak Jangan lupa dukung kami dengan cara Klik tombol subscribe Dan nilakan loncengnya Agak tidak ketinggalan notifikasi dari kami Walaupun konten kami Konten asal-asal Yang penting konten asal-asalan Bermanfaat Oke guys Dan ternyata Mungkin handphone masih segel Apang bukan Pasau ini kalengnya juga di dalam Mudah dibuka ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita akan lihat Kayaknya udah sempat di service guys Tapi beliau gak laporan Tak apalah Intinya kalau aku pun gak laporan Saya bisa melihat kondisinya Seperti apa Step awal Wajib dites LCD lain Kemudian Analisa Diukur Buka skematik Jika tidak punya skematik Tiru video saya Karena saya kadang-kadang buka skematik Bunyi geter Dan bisa ditelepon Tidak ada gambar Tidak ada lampu Entahlah gambar Tidak ada atau apa Karena Ini ada Bluescreen Gini guys Apa sih namanya Screen-screen Kayak gini nih Kelihatan jadinya guys Saya pengen copotin Gak enak Wah Loncat dia Oke Tidak apa Tuh tutup Ini kondisinya kayak gini temen-temen Gelap kali Oke Sudah dibuka kalengnya ya Mungkin coba dieksekusi kali guys Ini LCD-nya Sudah sempat ada LEM UV ya Kelihatan warnanya hijau Oke Kenapa disini Sudah bermain LEM UV Tapi tidak berhasil Saya juga tidak tahu Ini wajib dianalisa ya guys Kalau kasus kayak gini ya Camankan dulu kameranya Oke Kita buka aja Semua Oh ada lagi Bautnya guys Oke Ini dia Oh Tutup-tutup mesinnya Pokoknya udah gak ada semua ya Ini dia Lokasi AC lampunya sebelah sini guys Di dekat ACMMC ya Oke Seperti biasa kita pakai mikroskop Ini dia Kita akan intip Soketnya dulu deh Ini guys Soketnya kayak gini ya Tuh Dalam UV-nya Teman-teman Kelihatan ya Mungkin udah Coplock ini guys Let A ya Ini nih Lalu dari sini Dia Disupply kemana Ini ada apa nih Curiga juga nih Apa ini Ini kayak PSN atau PSP ya Nah tuh Ini guys Ini sebengjolan timah ya Atau itu apa Jangan lupa Kita ngopi dulu Biar gak ngantuk Tuh Gila guys Ini aku ngopi Mantap Dan ngudut guys Ngudut guys Ngudut guys 2, 3, 4 Saya jadi bertele-tele Kenisi gak ngudut Gak ganteng guys Apa Apa itu Pusing bapak lo ya Udah sembuh Bapak lo Udah kali Lalu gimana sih Oke lanjut Teman-teman semua Kita akan Ukur Ini bagian Adalah bagian PSN Atau PSP Teman-teman Disini wajib Buka borneo skematik Agar tidak salah Posisi PSN Dan PSP Sebelah Mana Karena saya Tidak hafal LCD Redmi Note 8 Oke teman-teman Disini mohon maaf Saya tidak sorot Ya karena Udah banyak Videonya Tuh Ini adalah Saya buka Borneo skematik Ya Oke Apalah kita Sorot aja Ya sekalian Nah LCD PSN PSP Teman-teman nih Kita wajib Buka di bagian Ininya Ya Ini itu adalah Rangkaian LCD Bukan LCD Light ya Kalau LCD Light adalah Rangkaian LCD Lampu Ya Seperti ini Ini adalah Oh Opo 5 Nah ini Ini adalah Isi lampu Ya Ini adalah LCD Light Dia light A Dan light 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 Dan LCD cap Kemudian kita Coba fokus ke LCD PSP Ataupun PSN Mana dia Nah ini Ini Buka Atau lagi Bitmap Sorry guys Sorry guys Saya tadi buka Sekarang Redmi Note 8 Pro Oke Gimana sih Ini 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 Saya Ini Dulu Bentar Oke Apa ini Opo A5 2020 Let's see guys Xiaomi Note 8 LCD Oke Ini Dia Ini 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 LCD PSN Dan LCD PSP Dia Ada Di Jalur Pin Nomor Satu Nomor Dua Satu Disini Ya Tapi Kalau Dari Bawah Kiri Itu Nomor Satu Dan Nomor Tiga Ini 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 Adalah PSN Dan PSP Jika Di Mesin Ya Ini Ya Nomor Satu Dan Nomor nomor tiga nomor tiga adalah apa itu guys PSN atau PSP PSP ya tegangan 5V PSN itu min 5V temen-temennya kita akan coba ukur dulu apakah ada nilai resistansinya saya balik aja biar nggak kedar ya Oke seperti ini sama ya PSN atau PSP PSP nomor tiga dia ada guys nilainya ya PSP ada nilainya PSN nya ada juga letaknya yang mana letak Oh ya kiri atas tuh Hai letaknya ada juga berarti dia nggak putus temen-temen ya berarti dia nggak putus guys misi ulang ya PSN nomor satu PSN saya balik ya pakai merah ngukurnya seperti ini nah diadaian 600 ini menggunakan merah prop merah buat ngukur seperti ini ya PSN tuh PSN ada ada PSP dibalik tuh PSP ada ada semua ya Oke letak yang pertama kiri atas udah mau ground Oh enggak tuh LED ada 600 Oh ya 600 kok gede amat ya Hai kita temen-temen sebelum lanjut jangan lupa kita akan tes dengan LCD lain dulu buat masin aja guys Oke kita tes dengan LCD lain dulu ya kita akan coba nyalakan hai hai hmm geter guys cuma memang enggak ada tampilan ya nol zong enggak ada tampilan ataupun lampu ada lampu anunya tulisannya Redmi ada teman-teman tulisan Redmi nya ada tapi nggak kelihatan ya Sorry ya Emang karena kelihatan berarti ini fix IC lampu guys ya ini isi lampu untuk PSN dan PSP dia bekerja oke karena tadi saya sempat rawang dia di gini-gini kelihatan ada tulisan Redmi Mi fix IC lampu kita fokus ke IC lampu aja jangan kemana-mana gitu guys pokoknya ini kalau pakai ini kelihatan dibuka aja ini nih flashnya nih ini nih saya buka aja dah penting HPnya bener oke kita mastiin aja LCD nya oke apa enggak kita lihat di sini nampil nggak nih kita pastiin aja untuk IC display bukan isi lampu ya isi display bekerja gitu guys kalau isi lampu tidak bekerja karena enggak ada lampu tapi kalau isi display adalah fungsinya untuk menampilkan gambar HP menyala ya bergetar kalau dinyalain ini udah saya buka screennya tapi enggak ada gambar kalau pakai LCD yang ini ada ya aneh pakai LCD bawaannya enggak mau ada gambarnya parusak juga LCD nya enggak tahu lah harusnya dia ada tampilan ini kalau dinyalain ada ya geter ya hai 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 tuh tapi dia enggak ada tampilan temen-temen hai 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 oke ini udah nyala saya udah pencet kita akan coba ukur aja ini tegangan kerja pada lcd-live ini adalah isi lampu guys ya kita buka skema ya masih like live-up yang mana karena ini tadi ada gambarnya pakai LCD yang satunya ini ada resistor ini temen-temen nih letaknya nih Hai ini ya kita ukur tegangan kerjanya ada enggak Hai luar ya empat pol ya mungkin harusnya 20 atau 18 pol ya tuh disini enggak keluar cuma empat pol doang emang sering banget ya isi lampu yang rusak Hai sering loh jangan coba ganti aja D8 atau LK hai 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 selamat menikmati oke kita tutupin dulu MMS nya dan CPU ini kok 600 ya ini kan harusnya 400an harusnya segini tapi dia segini saya akan coba ganti dioda dulu ya yang kecil itu tuh ya bahan ini desu ini plug teman-teman ya jangan salah ano paham ini plug saya lagi ngetes plug tuh ya saya coba ganti dioda dulu wala di pojokan lagi isi lampunya di lem guys plug apa ini gak tau mereknya upload saya beli dari temen selamat menikmati oke saya mau tes dulu ganti dioda ini garisnya ada di bawah ya guys saya ambil dari sini minjem dulu ngetes biasanya kan nilai-nilai LCD itu sekitar 4,5 ya 3,5-4,5 gitu nilai hambatan dalam tapi ini 600 tadi tinggi banget seperti mau putus ini saya coba ganti dioda dulu oke oke saya akan tes ya masih panas guys dia nanti bakalan naik terus 300 terus menit ini karena masih panas jadi belum stabil nilai resistansinya oke masih 360 dia naik terus 370 tadi 600 ya led A jadi naik terus tuh 400 sampai terus-terusan kalau udah adem dia naik terus seperti itu setelah ini jika gagal saya akan coba ganti coil ini sebelum saya eksekusi IC ini masih lampu ya kita tes dulu aduh ada merutuk saya akan menikmati kemudian kita hampir rezervat teruk kemudian jadi aduh tidak itu di di habud men makie nah masih mati lampu gak ada kehidupan kalau ini takutnya LCD nya saya tes seperti ini karena tadi gak ada gambar oke sama aja coba kita ganti apa sih namanya ini guys coil nya ya kita ukur berapa sih letalnya ya 500 ya kita ganti coil ini sebenarnya sih biasanya yang rusak itu IC ini tapi kan daripada kita langsung kesini alangkah baiknya kita dioda dulu atau kapasitor atau resistor kita cek dan coil ini kita ganti juga kalau udah diganti semua nah baru kita eksekusi IC itu guys ada tahapan ya 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 oke saya ambil coil dari 5A sama aja coil ya 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 Ayo kita tunggu adem deh Oke bismillahirrahmanirrahim wah masih belum ada apa mungkin AC lampunya yang rusak dan kadang kita bukan main tebak-tebakan guys susah ditebak gitu tadi sempat saya lihat pokoknya gambarnya ada udah gitu aja intinya AC lampu mungkin yang rusak mana dia congkelannya nih guys selamat menikmati 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 titiknya di kiri bawah gelapet gambarnya ya emang begini teman-teman kalau mesin hitam selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih